Baik kawan-kawan semua, baiklah kembali lagi bersama saya di channel youtube saya. Jangan lupa ya, channel youtube saya selalu anda simak, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, jadi dalam konten kali ini saya akan biasa di hari libur, hari minggu kita petualang ke kebun-kebun. Kebun saya juga termasuk kebun orang juga, lumayan cukup gauh ya dari kemukiman. Ini rencananya, dalam tuangan kali ini, dalam rangka mencari apa saja yang bermanfaat ya. Tapi tujuan utamanya kita cari bongsai ya teman-teman. Kebetulan kemarin saya sempat jalan-jalan lupa ke kebun juga, nemu beberapa bongsai alam yang memang cukup bagus dan berkerak. Nah inilah nampakan kebun di dekat kemukiman ya. Tapi memang karena disini masyarakatnya memang kurang suka atau kurang hobi. Dan hanya beberapa, sebagian kecil aja yang suka bongsai, membuat bongsai. Jadi memang banyak sekali bahan-bahan bongsai di alam yang memang cukup berkerak ter ya. Yang paling banyak biasanya dari kayu serut ya teman-teman disini. Kayu serut sama dari bahan ada kayu serut, ada waru juga. Banyak juga dari bahan kalau di tempat sini namanya jaleti ya. Kayu jaleti tapi kalau yang lihat-lihat di Youtube atau di internet itu namanya pusuk pulus katanya ya. Nah sudah dekat juga, nah langsung nemu aja ya teman-teman. Ini salah satu bentuk pusuk pulus yang memang berkarakter bagus ya. Ini teman-teman kita dapat satu, ini tumbuhan jaleti ya. Daunnya seperti ini. Nah daunnya seperti ini. Nah ada apa? Ada semua ada bulu-bulunya ya, makanya disebut pusuk pulus ya. Tapi kalau udah jadinya bagus-bagus, coba anda semua teman-teman lihat di Youtube. Bongsai pusuk pulus bagus-bagus kalau udah dibentukin. Bentuk dari alamnya bagus ya teman-teman. Sudah mulai berkarakter ya. Ini nanti mau kita ambil, mau kita bongkar ya teman-teman. Sudah bagus. Nanti kita bongkar dari bawah. Biar ininya ke bawah. Bentukan karakter ininya ya. Lekukan-lekukan ini udah bagus. Lekukan atasnya nanti tinggal kita rapikan saja. Tapi nanti ini kita sekalian pulang ya teman-teman. Karena disana tadi masih ada serut dan yang lainnya. Atau dari waru yang lebih bagus ya. Ini nanti kita bongkar pas mau pulang aja. Sambil jalan pulang. Sekarang kita lanjut untuk cari bahan yang lainnya. Ini banyak sekali ya bahan-bahan dari waru yang memang dipakai buat pager. Ini waru, 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 waru semua. Tapi di antara bahan pager ini banyak sekali. Dilihat dari bentuk yang dekat akarnya ya di bawahnya. Tidak semua ya yang dekat akar biasanya udah besar-besar nih seperti ini. Bisa dibuat bongsai. Tapi nanti disana ada yang lebih bagus nih kawan-kawan. Nanti kita cek kesana ya. Oke teman-teman kita dapet satu nih bahan. Bahannya dari jenis pohon waru ya. Oke kita simpan dulu tasnya. Ini tiang akan kita bongkar ya. Ini dari jenis pohon waru. Waru dari dipakai pager untuk pembatas kebun ya. Oke kita mulai penggalian ya. Ini cukup bagus juga nih. Ini buat akarnya. Ini atasannya. Ini atasannya. Jadi kita potong-potong atasnya oke. Cuman untuk menyimpan HPnya nih gimana nih. Susah ya. Cuman untuk menyimpan HPnya. Cuman untuk menyimpan HPnya. selamat menikmati 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 selamat menikmati